Dengan tegas, yakin, tapi dengan motivasi cinta Bagus tadi suara kembali, luar biasa Mari kita lihat yang ketiga Ternyata pertumbuhan secara rohani itu tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang Anda raih Anda bisa diri sudah, Anda bisa raih gelar yang hebat Tapi itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pertumbuhan rohani saudara Saudara cuma dikejar target sebenarnya Saya bersyukur Bapak Ibu ya Malas itu tidak boleh, betul ya, setuju ya Tangan yang rajin itu dikenal oleh sang raja Tapi di organisasi kita bukan organisasi yang dikejar dengan target Saudara ini adalah pekerjaan roh Maju dan tidak hanya pekerjaan Tuhan ditentukan kegiatan rohani yang ada di dalam Proses harus tetap kita redapi Sampai kapan-kapan Nah saudara, pertumbuhan rohani itu tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang Anda raih Kesuksesan, apalagi yang gelar, apalagi target yang sudah tercapai Itu ternyata tidak ada hubungannya Ternyata banyak loh saudara Orang yang bisa achieve sesuatu, yang bisa meraih sesuatu Tapi ada something missing dalam dirinya Kenapa? Karena sebenarnya bukan itu yang menjadi tujuan Amin? Nah mari kita lihat Kalau ada sesuatu yang palsu Berarti ada sesuatu yang sejati Yang sebenarnya dikelendaki Tuhan Kalau kita ingin bertumbuh di dalam dia Katakan amin? Nah mari kita lihat Ada empat atau berapa Mari kita lihat yang pertama Nah Anda lihat-lihat Tanda-tanda pertumbuhan rohani yang sejati Ini karena saya kurang pinter Harusnya satu-satu ditampil Kalau gini udah bocor semua Nanti next time Ya satu, saya lihat Pertumbuhan Secara rohani pada diri seseorang itu adalah Akan kelihatan kalau orang itu tetap positif Di saat pressure atau di saat tekanan itu Melandar hidupnya Nah saudara kalau kita tanpa tekanan begini Kita gak kelihatan buah kita Mari saya tanya saudara Siapa yang pernah beli jus Lalu buahnya lebih mahal daripada jusnya Mana sama Anda? Anda gak pernah beli jeruk misalnya Jus jeruk sama buah jeruk Mana ada buah? Buahnya lebih murah Kenapa? Padahal buahnya justru lebih asli Daripada jusnya Tapi mau saya lihat Ternyata selain proses dan sebagainya Anda lihat Sebuah tekanan Akan membuat kita mengeluarkan Sesuatu yang asli Yang ada pada diri Anda kalau gak ada tekanan Yang asli belum kelihatan Mari kita lihat ayatnya Ada apa ayatnya? Ya kubus pasal yang ke satu Ayat yang kedua dan keempat Mari kita lihat Nah saudara-saudaraku Anggaplah sebagai suatu apa saudara? Sebahagiaan Waduh Ini gak masuk akal Kebahagiaan itu Orang dunia bilang Kalau kamu dapat ploteri Nah itu Anda bahagia Betul? Bahagia itu kalau Anda lagi cari parking spot Lalu tiba-tiba ketemu Nah itu Anda bahagia Betul? Bahagia itu ketika semua cewek Gak pernah naksir saudara Tiba-tiba ketemu Anda Lalu naksir sama kamu Itu namanya bahagia Betul? Ya no? Betul gak? Itu bahagia Bahagia itu ketika Anda sedang membutuhkan Sebuah pekerjaan Lalu tiba-tiba Ih somehow Terima email Datang sebuah pekerjaan Betul? Itu bahagia Tapi On the other side Anda lihat orang yang dewasa Itu cuman bahagia Ketika dalam keadaan seperti itu Mari kita lihat Saudara-saudaraku Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Apabila kamu jatuh Kedalam berbagai-bagai pencobaan Bukan cuman satu macam pencobaan Nah saudara Katakan berbagai Amin Sudah lihat ini Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu Akan menghasilkan ketakunan Lalu dan biarkanlah ketakunan itu Memperoleh buah yang matang Supaya kamu menjadi sempurna Dan utuh Dan tak kekurangan Suatu apapun Amin Amin Sudara Gini ya Kayaknya Enak ya Kalau jadi Misalnya ya Aku lihat Pak Reki ini Kayaknya kok enak ya Makanya tuh kayaknya enak Badanya juga enak Menyenangkan gitu ya Wajahnya tuh kayak Mengemaskan Betul-betul ya Lalu kita sharing Ternyata Anda tahu bahwa masing-masing Setiap orang Itu punya pergumulan masing-masing Betul? Dan caranya Anda memperoleh kebahagiaan Anda gak bisa tukar posisi Kalau Anda tukar posisi Anda tidak menemukan kebahagiaan Kalau Anda menemukan posisi Tanpa sebuah kedewasaan Nambah stres Pernah ingat dong cerita yang di email tuh Yang satu kali Suaminya suka protes sama istrinya Karena kamu gak pernah kerja Oke Kita tukaran aja Betul? Masih ingat dalam cerita itu ya Besok pagi mereka tukaran Istrinya dari suami Suaminya dari istri Jadi pagi-pagi Istrinya bangun Udah siapin makanan dulu Buat anak-anak Gitu kan? Habis siapin makanan buat anak-anak Dia bangunkan anak-anak Iya kan? Mandiin Gitu kan? Habis mandiin Kasih anak-anak makan Doa Lalu ngantar ke sekolah Sementara ngantar ke sekolah Dia cuci baju Dia bersih-bersih rumah Iya kan? Lalu dia merapihkan kamar mandi Merapihkan tempat tidur Dan sebagainya Udah capek Lalu belum selesai Sudah jamnya anak-anakmu pulang Masa siang buat anak-anak Siap Masih ingat tuh cerita aja kan? Begitu dia jemput anak-anak Lalu makan siang selesai Habis makan siang selesai Nungguin anak-anaknya bikin PL Sementara nungguin anak-anaknya bikin PL Dia persiapan buat makan malam Betul? Sudara? Habis makan malam dia persiapan Suaminya tidur Dia setrika baju Buat suaminya besok kerja Besoknya sudah suaminya protes Aduh Sebulan tak jalani Nggak sanggup kamu tukar posisi Oke deh Kita kembali lagi posisinya Oh nggak bisa Kamu sudah hamil Delapan bulan Delapan bulan lagi kamu udah melahirkan Kamu udah sebulan bertukar posisi Ada nanti langsung selesai? Nah sudara Nggak bisa untuk tukar posisi Paham langsung selesai? Nah sudara Pertumbuhan itu Akan keluar Ketika pressure Ketika tekanan Jangan terkisah-kisah Menentik masa krisis Sudara Saya pun nggak suka Tentang sebuah proses Nggak suka Beneran lagi orang-orang di sekitar kita Kok kayaknya nggak disertai Tuhan sih Jadi pendidik aku susah Terlalu punya Dikira kedagingan Ya kan? Kayaknya duniawi Tapi nggak punya Dikira Nggak disertai Tuhan Pendidik aku aja sebesara Dimana jemaatnya Nggak bercanda Nah udah liat Masing-masing kita Terpanggil Dengan jalan kita masing-masing Tapi ukurannya adalah Ketika tantangan datang Pressure datang Anda harus berpikir Yang positif Semua atas izin Tuhan Dan bersama dia Aku akan menyelesaikan Seluruh pertandingan Hidupnya Yang kedua Mari kita lihat Sudah lah pertumbuhan Secara rohani Atau kedewasaan Dalam diri seseorang itu adalah Ketika Anda punya perasaan Yang sensitif Kepada Kebutuhan Orang lain Sudah lah Hidupmu itu Tidak hanya untuk Anda nikmati sendiri Terlalu kecil Kalau rencana Tuhan Anda hanya menikmati Hidup untukmu sendiri Terlalu kecil Amin Mulai lihat Kapasitasmu Mesti diperlebar Hidup saudara Tidak hanya Untuk Kenuarga Your own family Masih ada banyak orang Di luar sana Yang menunggu Bagaimana kita Menjadi berkar Buat mereka Amin Saya kemarin Reuni Pulang Indonesia Reuni Teman-teman Pendeta Semua kumpul Waktu mereka Kumpul Mereka saksi Satu-satu Bahkan ketika Saya disuruh saksi Saya pun Tidak bisa bersaksi Karena mereka Tidak pernah ke Amerika Sebagian besar Jadi mereka Bayangkan Amerika Itu yang bagus-bagus Yang indah-indah Padahal kan Amerika Tak sehidah Yang mereka bayangkan Jadi waktu saya berdiri Saya tidak bisa ngomong apa-apa Saya cuma bilang begini Saya datang Cuma penting Mendengar Mereka saksi Teman saya Dengan pelayanan Di Kalimantan Dua minggu ini kebanjiran Satu atap Tidak pernah mengeluh Mengajar Jalan kaki 12 kilo Sudah langka Kita Olahraga 12 kilo Berat Apalagi jalan Lalu kerja Lebih berat lagi Bukan Terlalu banyak pilihan Dalam hidup ini Wanita Tidak pernah mengeluh Saudara Kedewasaan Cetara rohani Itu akan diukur Ukuran kedua adalah Ketika kita punya Perasaan yang sensitif Bahwa di luar sana Ada banyak orang Yang menunggu Kita Untuk menjadi berkah Ini ayatnya Kita lihat Ayatnya kita lihat Yohanes 3 17 Sebab Allah Mengutus anaknya Ke dalam dunia Bukan untuk Menghakimi dunia Tapi untuk Menyelamatkan Nya Oleh dia Saudara Mari kita lihat Saya mendukung Kalau kemarin Saya dimana Di grup Mereka sedang mencari Sebuah Apa ya Sebuah panti asuan Atau panti Jompo Atau orang-orang Yang sedang membutuhkan Saya mencukup Saudara Ada begitu Banyak orang Yang menunggu Kehadiran kita Amin Gini Target kita adalah Domba yang tersesat Itu target kita Ada disini Domba yang tersesat Banyak Fasilitas Apalagi Keadaan Amerika Merubah kita Begitu rupa Kita udah terbiasa Nggak dapat kerjaan Ngamal Kalau di villa Udah terbiasa Nggak punya kerjaan Cari ejen Mengandalkan Tuhan Itu udah Udah lain lagi Ceritanya Yang pertama Domba yang tersesat Yang kedua Domba yang lelah Dan terlantar Seperti domba Yang tidak berkembara Ada Sudara Ada Itu target kita Ke gereja puluhan tahun Kurus Nggak penuh gisi Ke gereja puluhan tahun Dengar firman Nggak merubah hidup mereka Gitu Iya kan Cari gereja keliling Dan nggak ada yang sempurna Gitu Gerejanya udah tanya apa GKCC Gereja Kristen Jalan-jalan Eh Sudara Kalau ada gereja yang sempurna Dia masuk ke situ Jadi nggak sempurna Nah gitu Sudara Nah Sudara Yang ketiga adalah Target kita adalah Sorry Kepencet Yang ketiga adalah Domba Yang tidak Bertumbuh Betul Sudara Itu target kita Memberikan menu Makanan yang sehat Kira-kira gitu Jemaat Nggak dinah Bobokkan Tapi jemaat itu Dilatih Untuk mereka Eh Mulai berbernak Bersama-sama Sudara Kita ada di sebuah era Namanya apostolic movement Dimana Anda dan saya Punya kesempatan yang sama Hak yang sama Untuk melayani Tuhan Amen Amen Ya Mari kita lihat Cari Sudara Tapi Saya yakin Habis ini kita akan terus berdoa Untuk kita bisa Keadaan sekitar sini Mari kita mulai lihat Tuhan Kirim jiwa-jiwa yang begini Dibuatkan Yang sehat Udah nggak apa-apa lah Bertumbuhlah dia dimana Yang nggak sehat Tugas kita Merawat Amin Ya Kalau semua baik-baik Kita nggak ada kerjaan Ya Mari kita lihat Yang ketiga Ini penting sekarang Nah ada empat Cuman ya Yang ketiga lihat Pertumbuhan Setara rohani Pada diri seseorang Atau kedewasaan rohani Itu Orang itu Dipanggil Untuk menjadi Peace maker Bukan Trouble Setuju Sudara Anda Bukan pembuat Masalah Kita dipanggil Tuhan Untuk menyelesaikan Sebuah masalah Memang Setuju Kita berkata Kita ini Pembawa damai Dibuka deh Ayatnya ya Nah Berbagialah Setiap orang Yang membawa Damai Karena mereka Akan disebut Apa Sudara Anak Jadi ciri Salah satu ciri Dari anak-anak Tuhan adalah Membawa Damai Bye Bye